Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel tutorialin di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara compress file pdf atau mengecilkan file pdf menjadi ukuran yang lebih kecil disini saya memiliki file pdf dengan ukuran 6,5 MB dan berisikan ijazah 2 lembar nantinya kita akan mengkompresnya menjadi ukuran di bawah 700 KB oke langkah pertama silahkan kalian buka browsernya bebas bisa menggunakan google chrome ataupun mozilla karena kita akan mendownload software yang akan kita gunakan silahkan kalian ketik softpedia kemudian enter kita pilih hasil pencariannya yaitu softpedia.com kemudian di kolom searchnya kita ketikan compress pdf disini akan muncul banyak sekali beberapa macam software pdf dan saya akan pilihkan software pdf yang mudah digunakan kemudian pada hasil outputnya tidak ada watermark atau tulisan dari nama softwarenya ini dia saya menggunakan free pdf compressor silahkan kalian klik untuk mendownloadnya kemudian silahkan kalian klik free download kemudian kalian klik external mirror kemudian kita tunggu untuk proses downloadnya oke selanjutnya silahkan kalian klik start download sudah selesai silahkan kalian install software yang sudah kita download ke komputer kalian disini saya sudah mendownloadnya dan ini hasil installannya silahkan kalian buka softwarenya selanjutnya pada software yang sudah kita download dan install mari kita untuk menggunakannya pada pdf file silahkan kalian masukkan file pdf yang akan kita compress foldernya yaitu di folder ini untuk cara cepatnya silahkan kalian klik pada bar nya kemudian klik kanan copy kemudian buka aplikasinya silahkan kalian klik disini kemudian paste kemudian klik tanda panah atau butuh maka hasilnya tetap sama yaitu foldernya di ijazah seperti ini jika sudah klik file pdf nya kemudian klik open kemudian ini adalah tempat dimana hasil kompresan nantinya kita letakkan disini untuk foldernya tetap sama nantinya akan tersimpan di folder ini kemudian yang terpenting yaitu di menu setting disini ada beberapa tipe jika semakin kecil dpa maka semakin kecil ukuran file nya mari kita coba untuk menggunakan kualitas yang 72 dpa jika sudah silahkan kalian klik compress oke sudah selesai untuk proses compress nya mari kita coba untuk membukanya disini ukurannya dari 6,5 MB maka menjadi 164 MB mari kita coba kalau dari segi kualitas memang agak sedikit pecah namun masih jelas untuk dibaca oke mungkin itu saja tutorial kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan kalian like dan jangan lupa subscribe saya kiri wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati